selamat menikmati ini dengan mas siapa? mas jadi ini mengalami cedera pergelangan tangan coba kronologisnya disampaikan yang saya bilang tadi Pak Arit kurang oke kurang oke jadi pas lagi berhenti di lampu merah lagi berhenti posisinya cuma ngubelong jalanan jatuh tapi saya nahan jadi pasal posisi awal-awal bengkak banget saya karena belum nonton Pak Arit di Youtube saya dipijat dulu sempat di area luka? area luka ini area yang luka sebelum tahu Pak Arit terus setelah itu baru di cek ke rumah sakit di foto dulu di foto katanya ada bagian sebelah sini katanya kayak tulangnya udah patah kalau patah tidak kayak hilang gitu terus di operasi saya gak percaya ke rumah sakit satu lagi akhirnya di MRI ya MRI jadi kelihatan infonya apa TFCC TFCC terangular fibro istilahnya TFCC ini tahu itu bahasa medis kita cuma paham ya penumpang lah gerakannya ini sakit gitu sekarang sudah berapa lama ini? udah hampir 4 tahun kali ya lebih malah kali 4 tahun nih ini tadi informasi mas diri tadi karena dipijat di area yang luka luka ini seharusnya 10 bulan 2 bulan selesai sekarang sudah sampai 4 tahun ini sudah merasakan sakit ini sakit udah nyaman udah maksudnya sudah gak terlalu sakit tapi gak nyaman gak nyaman disini sakit sekarang disini area sini nih sekarang disitu oke cek sini tangannya cek itu dua-duanya ini beneran gak? yuk gak beneran nih ini gak sakit ya? biasanya biasanya Pak! beneran ya? jangan itu orang banyak loh nanti itu dikirain itu sandiwara udah udah oke ini jangan Pak ini? sakit sekarang barengan ini ini? iya atau enggak ya? saya nyoba di rumah loh Pak pakai ini coba enggak gak sakit gak sakit ya kalau bisa gak akan disini oh enggak ini sudah ini bukan 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 apa Pak ini karena memang memang sakit ini karena apa? ada serabut-serabut saraf ini tertekan jadi itu saya jelaskan itu oh sudah berkeringat ini sakitnya pada saat apa? sekarang sih saat kayak lagi mau pesak api gitu-gitu kalau gak biasa sih enggak yang sikunya? jadi kesini oh sakitnya oke 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 udah jelas bismillah enggak sakit kan? enggak sih Masya Allah cuma gini mas aduh Pak beneran juga sakit ya aduh aduh apa khabar? sekarang coba ini coba bisa kita akan bandingkan kita bandingkan kita bandingkan yang ini yang gak sakit ini biasa aja biasa aja ya nah ini enggak pedes enggak pedes tapi kalau ini kan beda rasanya ya walaupun ini pelan aja ini walaupun udah bertanggung ayo 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 udah gak gak rasa sakit loh tadinya ayo 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 ini lah contoh aduh informasi dari Mas Dedy tadi aduh kenal langsung dipijat iya langsung pijat langsung kenal langsung pijat enggak saya sendiri-sendiri dulu beberapa hari kemudian berapa hari tiga harian tiga hari aduh tambah sakit atau enak awalnya enak abis bangun tidur besoknya sakit sakit ya tambah bengkak iya ini sudah gak sakit aman ini padat sepele ya cuma gak jatuh menahan gak asik ya gak keren gak keren bukan gak asik iya gak keren hehehe jauh-jauh dari Tangerang ini wah langsung pulang lagi besok ya besok pak pulang akhirnya bisa ngerasain juga aduh aduh rasanya seperti ini mas aduh aduh oke sekarang aduh aduh kuat aman 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 oke sekarang sampai kan oke oke ini asik ini asik enggak apa-apa enggak lah oke eh bari-barai aduh sakit sekali nah lumayan lah pak ini diulak-ulak diulak saya biasa masak ya jadi aduh 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 halo 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 ini udah enggak terlalu tahun ini sudah ini nih ya enggak terlalu sudah beda ya bedalah sama ini sama nih sakit-sakit tusuk aja ya ini tadi kan hahaha iya ya ya sifat tahunnya ini gimana pak? tarik.. tarik.. perlawanan ya? ya set.. aduh aduh saya kalau itu digituin pak? sering tuh kunci seperti ini? ya saya diginiin nih sering kunci? saya bunyiin gitu oke sekarang oh iya iya wah mantep pak cakep Sebentar, saya bisa disini nih sakit ya. Sekarang? Oh iya ya. Eh dah dulu, ini belum selesai. Oh belum, belum. Kita selesai garis ikunya. Aduh. Wah cakep bener ya. Enggak sia-sia saya kesini Pak. Enggak sia-sia. Cek kaki. Iya, ini biasanya kalau sakit. Oh kesini dia Pak ya. Sudah? Sudah. Sudah beda? Beda banget. Ini? Iya, iya. Sakit ya? Saya nggak berani, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Garasi. Tapi disini agak pegel nggak apa? Oh iya bukan, itu bekasnya. Bekas pegelnya saya. Bekas pegelnya? Oke. Iya pegel disini. Iya, iya nggak apa-apa. Sakitnya disini, tapi pegelnya disini. Udah. Gak apa-apa. Setelah saya pilih tadi kan? Iya. Tapi itu paling tiga sampai lima hari. Oh gitu. Iya. Aman. Aman, aman. Oke, udah. Ini contoh. Mas Deddy dari Tangerang. Malangkir berapa bulan? Banyak Pak. Itu mau, apa namanya, booking aja. Penuh terus. Penuh terus, iya. Saya tidak bisa memprioritaskan. Jadi memang MCO ini sudah-sudah untuk laca-cara, itu sudah pakai aplikasi, itu dengan MCO Harbi itu memang, ya karena banyak ya. Jadi kita tertipkan, kita terbatas. Iya, iya. Jadi kita sehari itu terbatas. Tidak semuanya kita tanggal indah. Itu, makanya diatur dengan aplikasi itu, ya silahkan, milih diri sendiri. Itu biasanya itu, yang admin nge-share itu di hari Sabtu atau Minggu. Itu jam tujuh sampai jam sepuluh, itu biasanya nge-share nya untuk jadwal satu bulan atau setengah bulan ke depan di situ. Jadi bagi pendaftar, ya lihat aja itu, Sabtu dan Minggu, silahkan itu. Itu. Tapi enak kan? Bisa milih jadwalnya sendiri dan gitu loh. Jadi kita tidak menjadwalkan. Jadi MCO tidak menjadwalkan. Jadi pilih sendiri seperti beli tiket. Ya kan beli tiket. Seperti tiket pesawat maupun kereta. Cakap sih Pak? Cakap ya. Nah sekarang mereview tadi. Gimana? Alhamdulillah sih. Sotter, aman, enak. Tadinya sakitnya di sini Pak. Saya pencet pasti apa-apa pasti disini. Saya pikir karena udah bertahun-tahun, dia udah biasa ya. Tapi tetap nggak nyaman tuh kenapa ya Pak? Ya tadi kan. Saya pikir udah makin lama. Ya kan itu kan belum dirilis ototnya, belum di repositionnya. Nah saya sering kalau itu beginilah. Ya. Ya. Sekarang bunyi. Biasanya bunyi itu. Biasanya bunyi? Enggak itu. Enggak. Itu kenapa ya Pak? Ya iya iya. Karena belum ada tempatnya. Tapi saya nggak apa-apa disini. Nggak apa-apa. Tapi jangan dihentak. Ya jangan dihentak. Satu. Gini aja. Jangan duduk-duduk gini kan. Siap, siap, siap. Nah itu. Mungkin itu yang perlu sampaikan. Sekali lagi. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat. Informasi ini bisa bermanfaat dari kasus masjid ini. Sudah empat tahun. Karena menahan motor mau jatuh. Terus dipijit di area yang luka. Sehingga empat tahun ini ya. Empat tahun. Meniksa nggak nyaman. Ini sakit. Ini jadi sakit. Ya. Jadi kita tidak menyembuhkan ya. Kata kuncinya kita bisa membantu. Membantu untuk pemulihan. Tidak penyembuhan. Pemulihan. Itu. Mungkin itu. Terima kasih. Mantap.